Sudah pagi lagi, saat matahari terbit. Kapal perang giok biru tersembunyi di awan dan melayang dengan tenang. Duduk di kokpit, Chow King Yu telah melatih kekuatan dan pernafasannya selama tiga hari. Saat ini, dia membuka matanya dan melihat keluar jendela ke langit. Ribuan mil jauhnya, kota kuno ini bermandikan sinar matahari pagi, tampak damai dan tenteram. Dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, tiga hari telah berlalu, tetapi Lin Sui belum kembali. Ada apa dengan dia, atau kamu tidak ingin kembali? Menurut perjanjian, raja harus naik kapal dan pergi. Meskipun dia berkata begitu, Chow King Yu selalu merasa tidak pantas baginya untuk pergi seperti ini. Tapi dia tidak akrab dengan Lin Sui, tidak bisa berbicara tentang persahabatan apapun, tidak ada alasan untuk menemuinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil keputusan dan mengambil keputusan. Bagaimanapun, aku harus memberitahunya tentang hal ini dan membiarkan dia membuat keputusan. Bagaimanapun, Lin Sui adalah teman dan pengikutnya. Jadi, Chow King Yu bangkit dan meninggalkan kokpit dan bergegas ke ruang tertutup Jitian Xing. Berdiri di luar pintu kamar rahasia, dia melambaikan tangannya dan memberikan kekuatan sihir ke pintu kamar. Tiba-tiba, bagian dalam ruangan berkedip dengan cahaya ilahi dan mengeluarkan suara khusus. Ini adalah koutau Chow Xing jade untuk membangunkan Jitian Xing. Meskipun Jitian Xing tinggal di pagoda 9 hari 10 juwe, dia berlatih dalam ruang waktu yang terdistorsi. Namun dia masih memiliki jejak keilahian, memperhatikan pergerakan di ruang rahasia. Ini berurutan untuk mencegah keadaan darurat. Ketika Chow King Yu datang untuk mengetuk celah tersebut, dia akan bangun untuk pertama kalinya. Sua Jitian Xing, yang sedang berlatih dalam pengasingan, merasakan bahwa Chow Xing Yu sedang mengetuk celah tersebut, jadi dia menyelesaikan latihannya dan membuka matanya. Baru beberapa hari dia tertutup dari dunia luar, dan dia sudah berlatih selama setahun. Tahun ini, ia memulihkan 80% cederanya, tampak energi, begitu pula. Sua Dengan kilatan cahaya, Jitian Xing meninggalkan pagoda dan muncul di ruang rahasia. Dia melambaikan kekuatan sihir dan membuka pintu kamar rahasia. Chow King Yu bergegas ke ruang rahasia dan mendatanginya. Dia membungkukkan tangannya dan berkata, Tuan Tian Xing, saya benar-benar minta maaf telah mengganggu kultifasi Anda. Namun ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada Anda, dan saya meminta Anda untuk membuat keputusan. Jitian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Jangan minta maaf, saya yakin Anda akan datang kepada saya jika Anda memiliki sesuatu. Apa yang terjadi? Chow King Yu tidak bertele-tele, tetapi berkata terus terang, Tiga hari yang lalu, saya sedang mengendarai kapal Senzu melewati Suanglong kota. Nona Lin Sui tiba-tiba mendatangi saya dan meminta saya untuk berhenti di sini dan menunggunya selama tiga hari. Apakah Anda ingin pergi atau tinggal, silakan buat keputusan. Singkatnya, dia menjelaskan penyebab masalah ini. Setelah mendengar ini, Jitian Xing segera mengerutkan kening, mengungkapkan warna pemikirannya. Kerajaan Iblis, Kota Naga Ganda. Saya ingat, kampung halaman Lin Sui adalah Kerajaan Iblis Langit. Kota Naga Ganda ini seharusnya menjadi kampung halaman dan rumahnya. Ciao. King Yu juga tiba-tiba menyadari, menganggupkan kepalanya dan berkata, Saya mengerti. Nona Lin Sui mengikutimu dan akan meninggalkan wilayah Tianbei, bahkan tanah Hautian. Dia tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk kembali ke wilayah Tianbei dan kampung halamannya di Kerajaan TIA NNYAO. Jadi ketika dia melewati Kota Suanglong, dia memutuskan untuk kembali dan melihat untuk terakhir kalinya. Namun, meski dia mengunjungi kembali kampung halamannya, tiga hari sudah cukup. Sekarang dia belum kembali, aku khawatir dia dalam masalah. Ji. Tian Xing mengangguk setuju dan berkata, Baiklah, tebakanmu benar. Dia pasti dalam masalah. Kalau tidak, dia tidak akan kembali sampai sekarang. Yang tidak Anda ketahui adalah bahwa pengalaman dan pengalaman hidupnya berliku-liku, yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Saat. Dia berkata, Ji Tian Xing keluar dari ruang rahasia bersama Ceo Xing Yu dan ingin meninggalkan Sen Chuan. Raja Dewa Giok, ikutlah denganku. Ayo kita pergi mencari Lin Sui dan melihat apa yang terjadi padanya. Cao Qing Yu berjanji pada dirinya sendiri, dan dengan cepat terbang keluar dari kapal Dewa bersama Ji Tian Xing. Ketika dia naik ke langit, dia menyingkirkan kapal perang Giok itu dan terbang ke kota Suanglong bersama Ji Tian Xing. Pada saat yang sama, di halaman Phoenix di Gunung Luofeng. Setelah pertimbangan dan pertimbangan tadi malam, Lin Sui menyaring beberapa petunjuk berguna. Dia memutuskan untuk pergi ke kota tetangga Hai Yuan untuk menyelidiki pemimpin klan Liu Xi. Sebab, dari kuburan tempat orang tuanya dimusnahkan, ia menelusuri jejak dan nafas metode rahasia aliran pasang surut jiwa. Namun metode rahasia jiwa yang mengalir seperti ini hanya dipraktikkan oleh sejumlah kecil dewa. Dikatakan bahwa kepala keluarga Liu Xi dari kota Hai Yuan telah menguasai keterampilan sihir ini, dan pencapaiannya sangat bagus. Suet Lem memutuskan untuk pergi ke kota Hai Yuan dan mencoba menyelinap ke Liu Xi Zhong dan diam-diam menyelidiki masalah tersebut. Begitu dia meninggalkan halaman utama, delapan pengawal dengan baju besi dan pedang datang dan mengikutinya. Melihat ini, dia berhenti, mengerutkan kening, dan berkata dengan wajah tidak senang, saya ingin keluar untuk berbisnis. Hari ini Anda tidak perlu mengikuti. Tetaplah di halaman Ki Feng. Tetapi, kedelapan pengawal itu menutup telinga terhadap hal ini dan masih mengikutinya. Ketika Lin Suedun sedikit marah, dia berkata dengan dingin, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarku? Melihat dia marah, kapten pengawal itu membungku untuk memberi hormat dan menjelaskan, Nona Lin, kami diperintahkan oleh penguasa kota untuk melindungimu sepanjang waktu, dan jangan pernah berani mengendur. Terlebih lagi, penguasa kota telah memerintahkanmu untuk keluar dan menangani apapun. Beritahu saja kami. Meskipun demikian, kapten kapal penjaga mengatakannya dengan sopan dan penuh hormat padanya. Tapi Lin Suedun tidak bodoh, dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia memandang kapten pengawal itu dengan wajah muram dan berkata sambil mencibir, apakah kamu begitu setia pada perintah Meng Yu, apakah kamu di sini untuk melindungiku atau untuk mengawasiku? Apa maksud Meng Yu? Saya menjadi tahanan rumah di halaman Ki Feng dan tidak boleh keluar. Kapten penjaga membungku dan meminta maaf, tolong tenang Nona Lin. Penguasa kota tidak bermaksud seperti itu, dan segala sesuatunya tidak seperti yang Anda bayangkan. Keluar dari sini tidak menunggu kapten pengawal selesai berkata, Lin Suedun dengan marah minum, berbalik untuk terbang keluar gerbang. Tapi apa yang tidak dia duga adalah gerbang sepuluh kaki, yang telah terbuka, ditutup dengan cepat dengan keras. Di gerbang perunggu, cahaya ilahi berkelap-kelip, yang jelas memulai susunan dewa pertahanan. Pada saat yang sama, dua belas pengawal yang menjaga gerbang juga bergegas menghalangi jalannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lin Suedun adalah lebih dingin, menunjukkan cibiran penuh cibiran. Haha seperti yang diharapkan, aku tidak menyangka. Meng Yu tidak ada hubungannya dengan keramahannya, tapi dia benar-benar punya rencana lain. Saya tidak menyangka bahwa dalam seribu tahun terakhir, banyak hal telah berubah dan orang-orang telah berubah. Dulunya adalah teman yang paling bisa dipercaya, tapi sekarang mereka ingin bertarung satu sama lain. Saat dia berbicara, tangan kanannya menyalakan cahaya darah merah tua, memperlihatkan pisau yang panjang, sempit, dan tajam. Dia melirik kedua puluh pengawal di sekelilingnya, dan berkata dengan nada mencemoh, apakah kamu ingin menghentikanku? Itu di luar kemampuan kami. 3302 Melihat Lin Suedun memegang pisau iblis, wajahnya dingin, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan peluang membunuh yang mengerikan. Kedua puluh pengawal itu mengangkat hati mereka dan mengorbankan pedang mereka satu demi satu, menatap Lin Suedun dengan waspada. Mereka semua adalah delapan atau sembilan kekuatan dewa surga. Mereka takut pada Lin Suedun. Tetapi mereka memiliki tugas di dalam tubuh mereka, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan dikalahkan, mereka tidak boleh mundur. Tentu saja. Pengawal ini tidak bodoh. Mereka telah mengirim pesan secara rahasia untuk memberi tahu Meng Yu. Kini yang harus mereka lakukan adalah menunda selama mungkin dan menunggu kedatangan Meng Yu. Kapten pengawal memberi hormat kepada Lin Suedun dengan nada tulus, Nona Lin, Anda benar-benar salah paham. Kami tidak jahat, kami hanya mengikuti perintah. Jika Anda memiliki kesalahpahaman, harap tenang dan jangan tidak sabar. Ketika penguasa kota datang, Anda dapat menjelaskannya kepada Anda secara langsung. Kami hanyalah pengawal rumah tuan kota. Kami hanyalah antek kecil. Anda memiliki banyak orang. Mengapa mengganggu kami? Kapten pengawal keinginan untuk bertahan hidup sangat kuat, tetapi Lin Suedun tidak memakannya sama sekali. Kesalahpahaman, Anda menutup gerbang istana, memulai susunan Dewa Pertahanan, dan bertarung melawan pedang Anda sendiri. Ini juga disebut kesalahpahaman. Jangan bicara omong kosong. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Atau mundur dan buka gerbangnya. Atau mati dengan pedangku sendiri. Ketika suara itu jatuh, tubuh Lin Suedun mengumpulkan kekuatan ilahi yang melonjak, dan pisau iblis di tangan kanannya juga memancarkan cahaya darah yang menyilaukan, mematikan. Kedua puluh pengawal itu tiba-tiba ketakutan. Mereka semua tampak getir dan mengepalkan pedang mereka. Kapten penjaga menelan gelembung air liur. Dia mencoba menahan kekhawatiran dan ketakutannya dan berkata, Nona Lin, jangan impulsif. Sayangnya, kesabaran Lin Suedun telah habis. Tanpa menunggu kapten selesai, dia mengayunkan pisau iblis dan mematikan lusinan lampu pisau berdarah, yang meledak seperti badai. Sua. Dalam sekejap, puluhan pisau berdarah pecah di halaman, menelan dua puluh pengawal. Satu-satunya suara, sua-sua-sua, memecah udara satu demi satu, dan kedua puluh pengawal itu mengeluarkan jeritan yang melengking dan menusuk, dan segera digantung berkeping-keping. Hujan berdarah beterbangan di langit, dan anggota badan serta lengan yang patah terlempar ke sekitar halaman, membuat udara penuh dengan gas darah yang menyengat. Dalam sekejap mata, dua puluh pengawal hancur berkeping-keping dan semuanya tewas. Lin Sui marah dan membunuh mereka dengan satu gerakan. Tak jauh dari sana, di beberapa rumah dan koridor, beberapa pelayan melihat pemandangan ini, ketakutan hingga terlihat pucat, takut untuk melarikan diri. Tapi Lin Sui tidak memperhatikan mereka, berjalan melewati hujan darah di seluruh langit dan berjalan ke gerbang istana. Dia mengepalkan pisau iblis dan mengangkat tangannya untuk memotong gerbang. Bang! Cahaya pisau berdarah sepanjang sepuluh zang, tiba-tiba terbelah di gerbang, mengeluarkan suara keras yang tumpul. Pada gerbang perunggu yang kokoh dan berat, terdapat cahaya warna-warni yang menyilaukan, membentuk dinding cahaya yang sangat besar. Cahaya pedang berdarah itu gagal menembus gerbang perunggu, tapi terhalang oleh dinding cahaya. Dinding cahaya itu bergetar hebat puluhan kali, meledak dan bersinar, namun tidak pecah atau retak, dan masih aman dan sehat. Lin Sui melihat ke dinding cahaya dengan hati-hati sejenak, dan kemudian menemukan bahwa itu adalah susunan dewa pertahanan tingkat raja yang sangat baik. Dengan kekuatannya, hampir mustahil untuk menghancurkannya dengan kekerasan. Jadi dia membuang muka dan melihat ke dinding di kedua sisi gerbang. Meskipun pertahanan gerbang sangat kuat, dia tidak harus melewati gerbang untuk meninggalkan halaman Kifeng. Sua! Dia sekali lagi memegang pisau iblis, memotong dua cahaya pedang berdarah sepanjang sepuluh zang, dan membelah dinding halaman di kedua sisi gerbang. Hanya dua suara keras, bang-bang, yang terdengar, dan dinding halaman diterangi dengan lampu warna-warni, memperlihatkan tirai tipis yang tebal. Sua! Susunan pertahanan yang menutupi seluruh halaman Kifeng telah diaktifkan sepenuhnya. Penutup cahaya warna-warni seluas seribu meter persegi, seperti tirai surga, menutupi seluruh istana. Melihat adegan ini, Lin Sui telah bersiap untuk ini dan tidak terkejut. Dia menggunakan metode rahasia murid ilahi dan dengan hati-hati mengamati tirai cahaya di kepalanya untuk menemukan simpul dan titik lemah dari susunan pertahanan. Waktu berlalu tanpa suara. Segera, setengah seperempat jam berlalu. Faktanya, ketiga area kolam teratai tersebut tampaknya relatif lemah pertahanannya. Akan membuang-buang waktu untuk merapal mantra untuk memecahkan susunannya. Bagaimanapun, dia bukanlah ahli pertempuran yang hebat seperti Jitian Singh. Dia dengan tegas memilih untuk menyerang dengan sekuat tenaga, mengayunkan pisau iblis secara sembarangan dan menyerang area tersebut. Wah, wah, wah. Dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya, menusup pedang cahaya berdarah satu demi satu, menusup tirai cahaya berwarna-warni. Rata-rata, setiap waktu istirahat, dia akan menusup empat bilah cahaya berdarah, dan kekuatannya tidak akan berkurang. Selama seratus waktu istirahat, dia menikam empat ratus pisau berturut-turut, semuanya fokus pada satu titik tirai cahaya. Hanya terdengar suara tumpul, bang-bang-bang, yang terus-menerus meledak, menyatu menjadi satu bagian. Layar cahaya bergetar hebat dan meledak dengan cahaya warna-warni. Fluktuasi kekuatan suci menjadi tidak teratur. Belakangan, kekuatan tirai cahaya menjadi semakin menakutkan, dan tidak dapat diselesaikan serta disembuhkan sendiri. Dengan bunyi, klik yang keluar, tirai tipis itu membelah celah yang rapat, memperlihatkan celah yang sangat besar. Seluruh tubuh Lin Sue Cerah, tubuhnya menyusut seratus kali lipat, berubah menjadi pita untuk mengebor celah itu. Sua. Dia meninggalkan halaman Qi Feng dan muncul di langit. Kemudian, tubuhnya kembali ke ukuran normal, memegang pisau untuk terbang. Karena Meng Yu punya masalah, dia tidak mau tinggal, apalagi menanyainya. Cara paling bijaksana adalah meninggalkan kota Suanglong secepat mungkin. Namun, dia baru saja terbang dua ribu mil jauhnya sebelum meninggalkan gunung Luofeng. Di sisi langit, cahaya ilahi berkedip-kedip secara berurutan dan datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Sue menyadari bahwa nafas kekuatan ilahi semakin dekat, dan dengan cepat melepaskan kesadaran ilahi untuk menjelajah. Lihat, kelompok cahaya ilahi yang terbungkus dalam lima sosok, terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat, menghalangi jalannya. Setelah cahaya ilahi menyebar, sosok Meng Yu dan empat pengawal lapis baja hitam terungkap. Empat pengawal lapis baja hitam, dengan kekuatan dua atau tiga tingkat kerajaan ilahi, telah mengikuti dan melindungi Meng Yu, tidak dapat dipisahkan. Mereka menyebar di langit, menghalangi arah keluarnya salju. Meng Yu memandang Lin Sue sambil tersenyum. Suaranya masih lembut seperti sebelumnya. Dia bertanya dengan heran, Saudari Suir, apa yang kamu lakukan? Saya membiarkan penjaga mengikuti Anda, untuk melindungi dan melayani Anda. Ini tidak akan membiarkan Anda melakukan semuanya sendiri. Jika Anda memiliki sesuatu, beritahu saja mereka. Tapi kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga membunuh mereka semua aduh. Di penghujung hari, wajah Meng Yu terluka dan dia menghela nafas dengan getir. Pada saat itu, Lin Sue tertegun sejenak dan tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan curiga bahwa dia telah salah paham terhadapnya. Namun, dia segera sadar kembali dan bertanya, Meng Yu, jangan munafik dengan saya. Katakan, kamu mencoba segala cara untuk menjadi tahanan rumah saya, apa yang ingin kamu lakukan? 3303 Menghadapi pertanyaan Lin Sue, Meng Yu masih bersikeras untuk berakting. Dia memandang Lin Sue dengan heran dan bertanya, Saudari Suir, apa maksudmu? Kakak Yu benar-benar demi kamu. Dan Saudari Suir yang baik hati. Apa yang Anda alami di milenium ini? Kenapa kamu seperti ini? Bahkan saudaramu yang paling terpercaya, Yu, harus meragukannya. Jika Paman Lin memiliki roh di surga, aku tidak tahu betapa sedihnya melihatmu memfitnahku seperti ini. Kemampuan akting Meng. Yu luar biasa, hampir tanpa cacat. Pikiran dan kemauan Lin Sue bimbang, berpikir dalam hatinya, apakah saya bereaksi berlebihan dan membuat keributan. Melihat Meng Yu di Aniaya, apakah aku benar-benar salah padanya? Saat. Pikiran ini terlintas di benaknya, cahaya besar berwarna-warni datang dari langit tidak jauh dari sana. Sua, Sua, Sua. Enam lampu warna-warni, secepat kilat, mendekat, tersebar ke segala arah, mengelilingi Lin Sue. Setelah setiap lampu padam, ada 50 pengawal dengan pedang dan baju besi. Total ada 6 tim yang total pengawalnya mencapai 300 orang. Di antara mereka, ada 12 kapten pengawal, yang kekuatannya sudah mencapai level Dewa dan Raja. Tanpa perintah Meng Yu, 300 pengawal, bersenjatakan pedang dan tombak, semuanya membidik Lin Sue, menunjukkan postur defensif dan konfrontatif. Masalahnya telah terungkap. Jika Lin Sue masih beruntung, itu benar-benar rumah yang bodoh. Tiba-tiba suasana di lapangan menjadi padat. Lin Sue menarik kembali tatapan dinginnya dan menatap Meng Yu lagi. Mulutnya sedikit demi sedikit menimbulkan cibiran mencemoh. Hahaha berkat harapan terakhirku padamu, aku merasa telah berbuat salah padamu. Aku tidak menyangka bahwa aku terlalu bodoh dan naif untuk mempercayaimu, binatang berwajah manusia dan berhati binatang. Meng Yu, apalagi apakah kamu ingin mengatakan? Er, Meng Yu tertegun sejenak, tetapi dia tidak merasa malu sama sekali. Dia memelototi penjaga dan memerintahkan, apa yang kamu lakukan? Kursi ini membuat Anda terburu-buru untuk mendukung, agar Anda melindungi nona Lin. Singkirkan pedangnya. Jangan memasang postur garang, dan Anda tidak akan bisa dihindarkan oleh nona Lin. Setelah itu, dia menjelaskan kepada Lin Sue, Saudari Suir, Anda benar-benar salah paham. Saya menyadari bahwa ada perkelahian di halaman Kifeng. Saya pikir Anda diserang oleh penjahat, jadi saya membawa penjaga untuk menyelamatkan Anda. Tunggu sampai dia selesai berkata, Lin Sue penuh dengan minuman dingin yang menghina dan berkata, Diam. Jangan panggil aku kakak Sue R lagi. Kamu tidak layak untuk itu. Itu hanya membuatku merasa mual. Meng. Yu, Kapan kamu masih ingin berakting? Berhentilah menunda-nunda. Jika kamu menjelaskan niatmu secara langsung, aku tetap menghormatimu sebagai laki-laki. Jika kamu adalah orang yang munafik dan menjijikan, menurutku sayang sekali jika aku mengatakan satu kata lagi kepada kamu. Kata-kata sudah mengatakan ini, jika Meng Yu terus bertindak, itu akan terlalu membosankan. Dia tidak lagi berkamuflase, sedikit cibiran di wajahnya. Sebaliknya, itu adalah wajah yang dingin, acu tak acu dengan kebencian di matanya. Lin Sui, tahukah kamu? Untuk menunggu hari ini, aku telah menunggu lebih dari seribu seratus tahun. Bagaimanapun, Hao Tian peduli padaku. Kamu telah menghilang selama lebih dari seribu tahun dan kembali ke kota Suanglong. Kamu tahu apa? Sejak ayahmu terbunuh, kamu mengejar Lin San dan meninggalkan kota Suanglong, ayahku mengalami kecelakaan. Tahukah kamu mengapa ayahku begitu baik sehingga dia tidak pernah menimbulkan masalah tetapnya? melihat Meng Yu mengungkap penampakan kemunafikan dan mengungkapkan wajah aslinya, hati Lin Sui menjadi tenang. Setidaknya, dia bisa menghadapi masalah ini dengan tenang dan tegas tanpa mengkhawatirkan perasaannya sebelumnya. Lin Sui memandang Meng Yu dengan dingin dan berkata, Sambil tersenyum dingin, hahaha jika kamu berkata begitu, itu menambah dosa, kenapa tidak? Khawatir tentang hal itu. Hahaha, Meng Yu segera mengangkat kepalanya dan tertawa dengan kesedihan dalam suaranya. Ya, ini bukan hanya tentang ayahmu, tetapi ayahmu adalah pelakunya. Cemohan Lin Sui di sudut mulutnya bahkan lebih buruk lagi, dan nadanya acuh tak acuh, benarkah? Aku ingin mendengar apa yang terjadi. Meng Yu memelototinya dengan marah, dan berkata dengan getir, karena ayahmu Lin tidak bisa menipu gurunya, menghancurkan leluhurnya, menghianati sekolahnya, dan menculik keturunan keluarga Pertapa Kuno. Dia tahu bahwa dia berdosa, tetapi dia tidak mau bertobat. Dia melarikan diri ke surga kerajaan iblis untuk hidup dalam pengasingan. Dia jelas tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, dan cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh tuannya dan klan besar. Kerabat terdekat, murid, dan teman-temannya akan terlibat. Tapi dia menyembunyikan semuanya, dan dia masih saudara ayahku. Akibatnya, dia dibunuh oleh murid-muridnya dan membunuh ayahku. Anda berkata, apakah dia cukup berdosa untuk mati? Setelah mendengarkan kata-kata Meng Yu, Lin Sui tertegun saat itu. Matanya membelala karena keterkejutan yang luar biasa, dan untuk sesaat dia tidak bisa berkata-kata Meng Yu menyeringai dan berkata dengan bercanda, haha saat itu, dia menipu tuannya dan membunuh tuannya dan melarikan diri dari sekolah. Tanpa diduga, kebaikan dan kejahatan diberi pahala, surga memiliki reinkarnasi, dia akhirnya mati di tangan murid yang paling dihormati. Ini adalah pembalasan. Lin Sui perlahan-lahan sadar kembali dan menatapnya dengan mata tajam. Dia bertanya dengan suara yang dalam, kamu baru saja mengatakan bahwa ayahku menipu guruku, menghancurkan leluhurnya, dan menghianati sekolahnya. Dan menculik ahli waris klan besar. Percaya itu, Anda berbicara omong kosong, Lin Sui kedinginan. Haha. Meng Yu mencibir dengan nada menghina dan mencibir, sekolah Lin Tidak Bisa, adalah salah satu dari sepuluh sekte teratas di wilayah Yunyang, dan sekte Wanfa yang terkenal. Gurunya adalah sesepuh dari Wanfa Song. Dan Raja Dewa Yonghe yang terkenal. Ada pun pewaris klan besar yang diculik oleh ayahmu, mereka adalah emas orang luoca kuno, yaitu Awan Niang Chayanmu. Nada suara Meng Yu tegas dan tegas. Terlebih lagi, dia bilang itu punya nama. Lin Suedun mengerutkan kening, pupil matanya berkontraksi, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang Yunyang Yu, Wanfa Song, dan Yonghe Senjun. Tapi dia tahu bahwa ibunya benar-benar rem. Terlebih lagi, penampilan dan penampilan ibunya sungguh sangat aneh dan cantik, berbeda dengan protos biasa. Ibu tidak hanya bertemperamen istimewa, darah nampaknya sangat langka. Ayahnya, Lin, tidak bisa patuh dan merawat ibunya. Dia sangat menyayanginya. Sebelumnya Lin Suedun tidak mengetahui alasannya, hanya berpikir bahwa orang tuanya memiliki perasaan yang dalam, dan mereka sulit ditemukan di dunia. Sekarang, mendengar kata-kata Meng Yu, dia tahu bahwa identitas orang tuanya rumit dan ada rahasia lain. 3.304 Lihat Lin Suedun diam, ekspresi kompleks dan berubah-ubah. Wajah Meng Yu semakin mencibir dan matanya dipenuhi kebencian. Lin tidak mungkin begitu kejam dan tercelah. Dia menyembunyikan semua orang dan membunuh ibumu dan ayahku. Dia pantas mendapatkan lebih dari kematiannya. Tahukah kamu mengapa? Lin San membunuhnya. Merampok pedang naga dan pedang finix milik ayahmu hanyalah salah satu dari alasan. Yang lebih penting adalah Anda tidak ingin menjadi orang yang asli. Diam. Kemarahan di hati Lin Suedun menumpuk hingga ke puncak, wajahnya dingin dan marah untuk diminum, selah Meng Yu. Dengan darah merah di matanya, dia menatap marah ke arah Meng Yu dan bertanya, kamu marah pada ayahku atas kematian ayahmu. Jadi, kamu menyelinap ke dalam gua Lin dan menghancurkan makam orang tuaku. Tidak, ada orang lain yang menghancurkan makam orang tuamu. Aku hanya menunjukkan jalannya kepada mereka. Terlebih lagi, ayahmu berdosa. Jika dia menghancurkan mausoleumnya saja, bagaimana dia bisa menghilangkan kebenciannya? Mereka tidak hanya menghancurkan emas ayahmu, peti mati, tetapi juga menggali tubuhnya dan sisa-sisanya, dan membakarnya menjadi abu. Hahaha kamu pasti marah, bukan? Apakah kamu begitu membenci sehingga kamu ingin tahu siapa pembunuhnya dan menghancurkannya berkeping-keping? Lin detak jantung sue tiba-tiba bertambah cepat dan napasnya menjadi pendek. Matanya berlumuran darah kental, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan nyala api merah tua yang mematikan. Dia menatap Meng Yu dengan getir, dan berteriak dengan marah, Meng Yu. Katakan padaku, siapa pembunuhnya? Jika Anda bisa memperbaiki kesalahan Anda, mungkin saya akan menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Untuk ancaman Lin sue, Meng Yu tidak menganggapnya serius. Dia juga tenggelam dalam kemarahan dan kebencian, wajahnya berkerut sambil mencibir, hahaha Lin sue, tahukah kamu? Meskipun ayahku terbunuh, aku menemukan identitas si pembunuh. Namun, identitas pihak lain terlalu tinggi dan kekuatannya terlalu kuat untuk menyelamatkan hidupku, aku hanya bisa berpura-pura tidak tahu, berpaling satu sama lain dan hidup dengan penghinaan. Selama ribuan tahun, tahukah Anda penderitaan apa yang saya derita? Dan semua ini karena ayahmu, Lin. Sue Kiang menahan amarah dan pembunuhan yang mendidih, dan terus bertanya, bagaimanapun, orang mati sudah mati, kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat marah manusia dan Tuhan. Terlebih lagi, ada hal lain tentang orang tuaku. Bukan itu yang kamu katakan. Saya yakin ayah saya bukanlah orang yang menipu gurunya dan membinasakan nenek moyangnya. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Hahaha, Meng Yu tertawa menghina dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, meremehkan untuk menjelaskan. Lin sue terus menahan amarahnya dan bertanya dengan suara yang dalam, ayahku sudah meninggal, dan sekarang bahkan sisa-sisanya pun belum tersisa. Apa yang ingin anda lakukan sekarang setelah anda berlindung pada musuh yang membunuh ayah anda? Apakah kamu masih ingin menangkapku dan memberikanku kepada musuh ayahmu dengan imbalan jasa dan hadiah? Meng Yu mencibir dengan muram, kenapa tidak? Hitung waktunya, sudah waktunya bagi orang dewasa untuk tiba. Lin. Sue mengerutkan keningnya dan segera memahami maksudnya. Meng Yu, dua hari yang lalu, ketika kamu menempatkanku di halaman Kifeng, kamu sudah memberitahuku. Tentu saja Meng Yu tidak menyembunyikan apapun dan mencibir, saya telah menunggu hari ini selama ribuan tahun. Saya tidak sabar untuk menunggunya. Kemarahan dan semangat membunuh Lin sue memuncak dan menanyakan pertanyaan terakhir. Siapa pembunuh ayahmu? Mengapa dia menangkapku? Apa yang ingin dia lakukan? Senyuman Meng Yu bahkan lebih olok-olok, dan nadanya aneh, jangan khawatir, kamu tidak harus mati. The pria besar yang ingin menangkapmu melalui absensi masih memiliki hubungan klan denganmu. Lagi pula, kamu memiliki darah cayanzi yang mengalir di tubuhmu, yang merupakan darah bangsawan orang luo cakuno. Siapa yang rela membiarkanmu mati? Aku mengerti, Lin sue mengertakkan gigi saat keluar dari empat kata ini, tidak lagi bertanya apa. Karena dia tahu bahwa waktu semakin mendesak dan krisis akan datang kapan saja. Dia tidak lagi ragu, dia adalah pedang berdarah. Sua-sua. Cahaya darah, dia berubah menjadi cahaya merah darah dan bayangan, menuju sekelompok pengawal untuk membunuh di masa lalu. Tiga ratus pengawal penuh kewaspadaan. Melihat serangan tiba-tiba Lin sue, dia tidak ragu untuk meluncurkan as serangan balik. Mengyu dan empat penjaga di belakangnya tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan pedang mereka dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Lin sue. Tiba-tiba, ada ribuan seni surgawi di langit, menerangi langit dan bumi. Gelombang kekuatan suci yang ganas dan merajalela menyebar ke segala arah, menimbulkan badai yang mengerikan. Sosok Lin sue tenggelam, dan lusinan lampu pisau berdarah yang padam juga langsung dikalahkan. Pada saat berikutnya, dia jatuh ke dalam pengepungan orang-orang, perisainya dihancurkan oleh cahaya dan bayangan pedang di seluruh langit, dan terbang dengan darah di sekujur tubuhnya. Bang, bang, bang dengan. Serangkaian suara teredam, Mengyu dan banyak penjaga melancarkan pengejaran sengit. Ribuan cahaya dan bayangan ajaib, tidak pernah berhenti membombardir Lin sue, akankah dia melawan, lukanya terus bertambah parah. Hanya dalam beberapa nafas, dada dan punggungnya mengalami luka, memercikkan darah. Beberapa lukanya sedalam tulang, yang lain patah tulang dan pembulu darah, dan melukai meridiannya. Pakaian dan rambut panjangnya segera diwarnai merah dengan darah dan terlihat agak malu. Meskipun kekuatan 300 pengawal tidak kuat, jumlahnya banyak. Di antara mereka, ada 12 pengawal alam senjun, ditambah Mengyu dan 4 pengawal. Ada 17 senjun yang kuat. Secara khusus, kekuatan Mengyu telah mencapai 9 tingkat negara bagian senjun, yang lebih tinggi dari Lin sue. Selain itu, dia dan Lin sue tumbuh bersama sejak kecil, dan mereka sangat akrab dengan keterampilan unik keluarga Lin sue. Akibatnya, Lin sue jatuh ke arah angin segera setelah dia memulai perang. Dia dipukuli tanpa kekuatan untuk melawan, dan cederanya semakin parah. Meskipun Lin sue sangat berani, kemauannya sangat kuat. Terlepas dari cederanya sendiri, dia menyerang dengan kekuatan terkuat dan melancarkan serangan balik dengan postur paling kejam. Tapi itu tidak berhasil, itu tidak membantu. Kedua belah pihak hanya bertarung sekitar seperempat jam sebelum dia terluka parah dan kekuatannya turun hingga 60 persen. Dengan bantuan 4 pengawal, Mengyu memorbankan rantai perunggu sederhana. Suwa. Rantai perunggu tingkat raja, dengan kekuatan menekan segalanya, jatuh dari langit, dan segera mengikat Lin sue dengan kuat dan menyegelnya di tempat. Brengsek. Mengyu, kamu tidak boleh mati dengan mudah. Titik-petik 2, Lin sue berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari belenggu rantai perunggu, dan hanya bisa mengutuk dengan marah. Mengyu mencibir dengan puas, mengulurkan tangan untuk menggendongnya, dengan banyak penjaga, berbalik untuk terbang ke halaman Kifeng. Lin sue berhasil melarikan diri dari halaman Kifeng. Hanya seperempat jam sebelum dia kembali ke istana. Mengyu menguncinya di ruang rahasia bawah tanah, membuka susunan dewa, menyegelnya, dan biarkan 4 pengawal dan 6 pengawal mengawasinya sepanjang waktu. Dengan cara ini, Lin sue benar-benar dipenjara, sulit untuk terbang. 3.305. Saat ini, matahari sedang terik di langit. Ji Tianxing, mengenakan jubah putih, terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Mengenakan jubah hijau dan tubuh tinggi, Cheo Xingyu mengikutinya dari dekat, seperti pengawal dasarnya. Padahal kekuatan kedua orang itu berbeda, dan perbedaannya sangat jauh. Namun nafas Ji Tianxing misterius dan kuat, yang membuat orang merasa takut. Dan diok Cheo Xing dia mencoba yang terbaik untuk menahan nafas orang kuat Raja Dewa dan tidak membocorkan sedikit fluktuasi kekuatan ke seluruh tubuhnya. Sepintas lalu, dia tidak terlalu tampan, dan dia tidak akan diperhatikan sama sekali. Sua. Mereka terbang ke langit kota Suanglong dan berhenti di awan ribuan kaki di atas tanah, menyembunyikan tubuh mereka. Ji Tianxing menghadap ke kota di bawah, melepaskan kesadaran ilahi yang tak terlihat, meliputi seluruh kota naga ganda dan meluncurkan pencarian. Ia sangat familiar dengan bau salju hutan. Selama Lin Sui berada di kota naga ganda, dia bisa merasakannya meskipun tersembunyi di ruang rahasia atau barisan. Cheo Xingyu juga tidak bermalas-malasan, seni sihir yang sama, menjelajahi situasi di kota. Meskipun, dia tidak mengenal Lin Sui. Tapi dia dapat dengan jelas membedakan berapa banyak protos yang ada di kota naga ganda, dan berapa banyak pembangkit tenaga listrik dari alam ilahi yang bersembunyi. Setelah sekitar 100 waktu istirahat, Ji Tianxing menarik kesadaran ilahi dan mengerutkan kening. Jelas, dia mencari di kota Suanglong, tetapi tidak menemukan bau Lin Sui. Cheo Xingyu sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Anak Tianxing, ada enam dewa di kota ini, tetapi semuanya adalah dewa yang lebih rendah, dan tidak ada raja dewa yang unggul di delapan alam. Ji Tianxing menganggup dan berkata, sepertinya Lin Sui tidak ada di kota Suanglong. Namun, wilayah kota Suanglong sangat luas. Dia mungkin berada di tempat lain. Dia tidak akan pernah tinggal di gua di Tianxing. Setelah mendengarkan analisisnya, dia menganggup ke arah Kingyu dan berkata, kita hanya perlu melihat-lihat kota Suanglong. Ada tempat berharga di mana kekuatan ilahi berkumpul, dan kemudian kita dapat menemukan nona Lin. Ji Tianxing menganggup dan melepaskan kesadaran ilahinya lagi, meluas ke segala arah. Segera, keilahiannya menyelimuti dirinya selama 30 ribu Li, yang dengan jelas muncul di benaknya. Ruang lingkup eksplorasi indera ketuhanan Ceuxing Yu hampir sama dengan miliknya, jadi ada tidak perlu menjelajah lagi. Sesaat kemudian, Ji Tianxing mengambil kembali kesadaran ilahinya dan terbang ke barat laut dengan batu Giok Ceuxing. Di selatan kota Suanglong, terdapat hutan dan ngarai, dan di barat laut terdapat pegunungan dan puncak yang tinggi. Yang jelas lebih bertenaga, ayo pergi ke sana dan lihat. Pada saat yang sama, mereka terbang melintasi langit secepat kilat dan langsung menuju pegunungan di barat laut. Sepanjang jalan, keduanya melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menjelajahi dunia di sekitar mereka. Untuk mendapatkan petunjuk dan jejak. Faktanya, seperti yang diharapkan Ji Tianxing, semakin jauh mereka terbang ke arah barat laut, semakin megah gunung dan puncaknya, dan semakin kuat pula mereka. Kedua, pria itu melintasi pegunungan dan terbang seratus ribu mil sebelum singgah di sana. Gunung setinggi tiga ribu kaki. Ji Tianxing melihat ke bawah ke puncak raksasa di kakinya dan berkata dengan suara tenang, di antara pegunungan yang jaraknya puluhan ribu mil, Medan di sini adalah yang tertinggi dan paling kuat. Ini adalah urat nadinaga yang paling dekat dengan kota Suanglong, yang cocok untuk tinggal dan berlatih di sini. Ciao! King Yu sedikit mengernyit dan bertanya dengan cemas, Nak, ini adalah urat nadinaga, tapi kami tidak melihat jejak atau petunjuk apapun sepanjang perjalanan. Mungkinkah kita berada di arah yang salah? Atau Nona Lin jauh dari sini? Wilayah kota Suanglong begitu luas sehingga seperti mencari jarum ditumpukan jerami jika kita mencarinya secara membabi buta. Setelah jeda, dia mencoba bertanya, Kenapa kamu tidak mencoba mengirim pesan ke Nona Lin dan lihatlah? Apakah kamu bisa menghubunginya? Ji Tianxing mengangkat alisnya, tersenyum masam di sudut mulutnya, dan berkata, Jika saya bisa mengirim pesan kepadanya, saya akan mengirim pesan kepadanya. Mengapa menunggu sampai sekarang? Karena dia mengikuti saya, dia telah berada di sisiku dan tidak pernah pergi. Oleh karena itu, aku tidak menepati pesannya. Air, Cao King Yu tertegun sejenak, dan juga menunjukkan senyum masam di wajahnya. Dia berkata, Dalam hal ini, aku khawatir ini akan merepotkan. Begitu suaranya jatuh, Ji Tianxing tiba-tiba mengerutkan kening, kilatan cahaya di matanya. Sebelum bertanya pada King Yu, dia mendarat di puncak gunung di bawah. Dia melangkah melintasi hutan dan mendarat di padang rumput. Sepotong rumput itu, berserakan dengan lebih dari selusin batu asa besar, tampak berubah-hubah dan kuno. Ji Tianxing terdiam, memegang senjue di tangan kanannya, dia memainkan cahaya Tao dan menuangkannya ke udara di depannya. Sua, sua-sua. Tiba-tiba, langit di atas rumputan menyinari tirai cahaya berwarna-warni, memancarkan cahaya redup. Melihat ini, Cao King Yu menunjukkan kekagumannya dan mengangguk, kamu yakin kamu tahu apa yang terjadi. Benar-benar ada susunan dewa batas di sini. Pasti ada sebuah gua di dalamnya. Ji Tianxing hanya menjawab dan tidak banyak bicara. Dia menggunakan metode rahasia murid Tuhan, dengan cermat mengamati tirai cahaya berwarna-warni, dan menemukan cara untuk menyelesaikannya tanpa seratus waktu istirahat. Oleh karena itu, dia mencubit senjue di tangannya dan mulai memecahkan susunan dewa. Sekarang setelah dia bertemu dengan sebuah gua, dia pasti akan masuk dan memeriksanya. Wah, wah. Ribuan cahaya dewa, seperti hujan panah, terbang bola balik ke dalam tirai cahaya warna-warni. Berdiri di belakang Ji Tianxing, Cao King Yu dengan cermat mengamati latihannya dan belajar darinya. Meskipun dia adalah raja para dewa, dia tahu bahwa pengetahuan dan wawasannya tidak sebaik Ji Tianxing. Perhatikan, seratus waktu yang menarik telah berlalu. Ji Tianxing memecahkan tirai cahaya warna-warni, dan juga sampai pada saat kritis. Paling-paling, dia akan berhasil memecahkannya dalam beberapa menit lagi. Tetapi saat ini, di langit timur laut, di sana adalah cahaya ilahi yang indah yang berlari kencang. Sua. Dalam cahaya yang menyelaukan itu, itu adalah kapal dewa dengan panjang ribuan kaki. Kapal perang emas gelap, diukir dengan garis hitam dan pola misterius, misterius sekaligus mulia. Ini adalah kapal perang dewa kelas atas, kecepatannya super cepat, memancarkan fluktuasi kekuatan dewa yang dahsyat. Dalam waktu 10 menit, Sencuan terbang di atas langit dan mendatangi kepala Ji Tianxing. Pada saat ini, kapal perang dewa tiba-tiba berhenti, melayang di ketinggian 4.000 sang. Ji Tianxing hanya melirik ke arah kapal dewa, mengabaikannya dan terus mengeluarkan sihirnya untuk memecahkan susunannya. Cao Qingyu sedikit mengernyit dan menatap kapal perang itu jika ada bahaya. Dia bisa melindungi Ji Tianxing. Sua. Tiba-tiba pintu kapal perang dengan garis-garis hitam dengan latar belakang emas terbuka dan sejumlah besar orang kuat terbang keluar darinya. Laki-laki pertama adalah lelaki tua berjanggut dengan jubah ungu dan nafas yang menyeramkan. Di belakangnya ada 4 raja agung berbaju besi emas. Ada juga lebih dari 30 dewa tengah, semuanya mengenakan baju besi perak, helm, dan memegang senjata ajaib. Orang-orang ini berpakaian sama dan berperilaku baik. Yang terpenting armor di dada mereka disulam dengan emblem dan pola yang sama. 3.306 Termasuk lelaki tua berjubah ungu, 37 dewa yang kuat berdiri di langit yang tinggi, menghadap Ji Tianxing dan Cao Qingyu. Salah satu dari mereka yang mengenakan baju besi emas, setelah melihat tindakan Ji Tianxing, tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia mengerutkan kening, wajahnya muram, dan matanya berbinar karena pembunuhan. Dia melontarkan pandangan bertanya pada lelaki tua berjubah umu itu. Melihat lelaki tua itu mengangguk sedikit, dia melangkah maju beberapa langkah dan dengan marah berteriak kepada Ji Tianxing, di mana kamu jam malam. Beraninya kamu bersikap di sini. Namun, Ji Tianxing bahkan tidak mengangkat kepalanya, mengabaikan kata-katanya dan terus menggunakan sihir untuk memecahkan susunan dewa. Cao Qingyu hanya mengangkat matanya dan terlihat acuh-ta'acuh. Dewa yang unggul diabaikan dan merasa sangat terhina. Dalam kemarahan, dia melambaikan tangannya dan mendarat di puncak gunung bersama 32 dewa tengah. Bajingan, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Segera hentikan casting, atau kamu akan terbunuh. Dengan raungan kemarahan, 32 dewa tengah mencabut pedang mereka dan mengepum Ji Tianxing dan Cao Qing Jade. Tiba-tiba, suasana di puncak gunung sangat berat dan mematikan. Ji Tianxing tidak diganggu sama sekali, dan dia masih melemparkan dan menghancurkan susunannya. Namun, Cao Qingyu tidak lagi diam. Dia memandang Raja Jinjia dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah hutan belantara. Apa yang kami lakukan di sini tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, sebaiknya Anda menunjukkan rasa hormat, atau akan terlambat untuk bertobat. Hatinya relatif ringan, dan tidak akan memandang dewa-dewa ini, tidak akan marah. Tentu saja, jika Ji Tianxing memerintahkan, atau jika pihak lain bersikeras untuk mati, dia tidak keberatan membiarkan pihak lain mati. Raja Dewa yang unggul dalam baju besi emas tidak hanya mampu mengejutkan Ji Tianxing dan Cao Qingyu, tetapi juga diperingatkan. Hal ini membuatnya semakin marah, dan segera dia berkata dengan wajah muram, dari mana asalmu. Beraninya kamu bersikap kasar kepada kami. Tahukah kamu siapa kursi ini? Dimanakah tempat suci orang mulia dan agum di atas ini? Kenapa kamu tidak berlutut dan mengaku bersalah? Kalau tidak, hidupmu tidak akan terselamatkan. Menghadapi Qingyu, dia menatapnya tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Raja ini tidak peduli. Tapi, kamu sangat lelah. Ketika suara itu jatuh, dia melambaikan tangannya sesuka hati seolah-olah dia sedang mengusir lalat. Namun, kekuatan yang sangat kejam, Sakral dan agum tiba-tiba pecah dan menyapu. Sebelum reaksi apapun dapat dilakukan, bagian atas dan 32 dewa tengah tersapu oleh kekuatan teror. Bang, bang, bang. Pada saat itu, serangkaian suara teredam meledak, dan ke-33 dewa dikejutkan oleh amukan kekuatan suci mereka. Mereka semua memuntahkan darah dan terjatuh ke tebing 10 mil jauhnya. Setelah jatuh dari tebing dan sebelum jatuh ke lembah yang dalam, Jinjia dengan paksa memutar tubuhnya dan terbang kembali ke langit. Namun ke-32 dewa tengah tercengang dan jatuh ke lembah yang dalam seperti pangsit. Tiba-tiba, gunung itu tertutup debu, dan lembah yang dalam berguncang. Baju besi emas lebih unggul dari Tuhan, dan dia bodoh pada saat itu. Dia mengabaikan gambaran malu itu dan terus-menerus memuntahkan darah. Matanya menatap tajam ke arah batu Giok Ao Ching, dan suaranya bergetar dan berkata, Kamu, kamu, sangat berani. Tidak hanya dia tercengang, tetapi lelaki tua berjubah ungu dan tiga dewa raja yang berdiri di langit juga tercengang. Keempat orang kuat ini semuanya memiliki visi dan wawasan yang sesuai. Mereka bukanlah orang-orang yang gegabuh. Tentu saja, mereka tahu betapa mengerikannya mengguncang tiga puluh tiga dewa dan pangeran saat mereka melambai ke arah safir. Lagi pula, lelaki tua terkuat berjubah ungu tidak bisa melakukannya. Setelah sadar kembali, wajah lelaki tua berjubah ungu itu menjadi sangat suram, dan matanya dipenuhi api amarah. Pihak lain berada di kerajaan Kekaisaran Iblis, tetapi dia tidak mengetahui identitas dan martabatnya. Ia bahkan berani menyerang bawahannya. Ini merupakan provokasi dan penghinaan baginya. Tiga dewa atas lainnya yang mengenakan baju besi emas juga marah. Mereka tidak bisa menahan amarah mereka dan segera keluar untuk melawan Ceo Xinyu. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Ceo Xinyu, mereka harus berani. Namun, pada saat yang sama, ketika empat dewa tertinggi bertemu dan menghunus pedang mereka, mereka akan bergandengan tangan untuk menghadapi Ceo Xinyu. Hanya suara, suara, yang terdengar, dan tirai cahaya warna-warni di atas padang rumput akhirnya dipecahkan oleh Jitian Sing. Sebuah celah muncul ditirai cahaya redup, seperti sebuah pintu. Lelaki tua berjubah umu itu tertegun sejenak, dan dengan cepat mulai berteriak kembali ke tempat duduk ini. Bukankah itu cukup memalukan? Kempat dewa itu berhenti dan menyingkirkan pedang mereka. Dengan nafas lega di hati mereka, mereka segera kembali ke lelaki tua berjubah umu itu. Sungguh perasaan yang luar biasa tidak harus mati, tetapi untuk setia. Tentu saja setelah ini mereka menjadi lebih setia. Pergi dan bangunkan sampah, jangan mempermalukan kursi ini. Orang tua berjubah umu berwajah hitam memesan dua buah. Kedua pria itu mematuhi perintah mereka dan terbang ke lembah dalam di kedua sisi gunung untuk membangunkan Dewa Tengah yang sedang koma. Saat ini, Jitian Sing dan Chow Xing Yu belum memasuki gua. Keduanya mengangkat kepala dan menatap lelaki tua berjubah umu itu tanpa ekspresi. Orang tua berjubah umu memandang rendah mereka dan berkata dengan wajah muram, meskipun kamu memiliki kekuatan yang besar, kamu tidak boleh lupa bahwa ini adalah wilayah kerajaan iblis surga. Jika kamu berjalan ke sini, lebih baik tetap bersikap rendah hati. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Meskipun lelaki tua berjubah umu mengatakan ini, ada ancaman yang kuat. Tapi ini berarti dia telah menahan nada ini, tidak akan terus terlibat, dan akan pergi. Meskipun demikian, lelaki tua berbaju umu itu tahu bahwa gua yang dibuka oleh Jitian Sing adalah gua keluarga Lin. Dia lebih mementingkan gua Lin, yang mungkin berguna di masa depan. Tapi saat ini, dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan dan tidak bisa membuang waktu di sini. Terlebih lagi, pria protos berjubah hijau itu tangguh dan tidak dapat diprediksi. Kalau ada konflik, saya khawatir akibatnya tidak tertahankan. Oleh karena itu, setelah meninggalkan kata-kata kejam ini, lelaki tua berjubah umu itu terbang melintasi gunung bersama banyak dewa dan penjaga. Orang tua berjubah umu berada di depan, diikuti oleh empat dewa tinggi berbaju besi emas. Di akhir tim ada 32 dewa tengah yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Jitian Xing dan Cao Xingyu berdiri di atas rumput dan menyaksikan mereka pergi. Baru setelah sosok kerumunan itu menghilang di ujung langit, mereka mengalihkan pandangan mereka kembali. Jitian Xing tampak tenang dan berkata, orang-orang ini memiliki kekuatan besar dan terlatih dalam mengenakan baju besi standar. Dilihat dari kata-kata pria tua berjanggut kambing, kebanyakan dari mereka adalah pejabat kerajaan iblis. King Yu, lebih memperhatikan mereka dan menuliskan nafas ajaib mereka. Dia mengangguk ke King Yu dan berkata, jangan khawatir, saya sudah menuliskannya. Dan saya juga menemukan bahwa mereka terbang 30 ribu mil ke arah itu dan mendarat di luar sebuah istana. 3.307. Itu hanya sebuah episode. Jitian Xing dan Cao Xingyu tidak terlalu memperhatikannya. Lebih penting menemukan Lin Sui terlebih dahulu. Lupakan saja, jangan perhatikan mereka, mari kita lihat gua ini. Jitian Xing melambaikan tangannya dan membawa Giyok Cao Xing melalui celah tirai tipis. Sua. Saat berikutnya, mereka memasuki ruang dengan derajat berbeda dan muncul di sebidang tanah kosong. Melihat sekeliling, ini adalah gurun yang luas, hanya rumput liar yang jarang, dan pepohonan kecil yang berserakan. Di kejauhan terdapat beberapa puncak dan hutan yang luas, namun semuanya telah runtuh dan menjadi berantakan. Jitian Xing mengerutkan kening dan melepaskan kesadaran ilahi untuk menyebar dan menjelajahi tempat lebih jauh. Cao Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam dalam lingkungan yang buruk, bahkan kekuatan ilahi sangat langka. Bagaimana Anda bisa hidup dan berlatih sebagai sebuah gua? Tuan muda, saya pikir itu. Dulunya adalah gua orang kuat, tapi ternyata itu adalah hancur. Jitian Xing menganggup dan berkata, gua ini tidak besar, luasnya sekitar 10 ribu li. Mari kita pergi ke bagian terdalam dan melihat-lihat. Ada beberapa hal di sana. Dengan itu, dia terbang melintasi gurun, melewati pegunungan yang runtuh, dan kebagian terdalam gua. Setelah beberapa saat, mereka sampai di gunung reruntuhan. Ada platform kecil di puncak gunung. Terdapat makam dengan radius 100 zang dan batu nisan setinggi 100 zang. Mao Solem dan loh batunya masih baru dan tidak pada tempatnya karena lanskap bobrok di sekitarnya. Jitian Xing hanya mengamati beberapa mata dan melihat petunjuknya. Baru beberapa hari yang lalu batu nisan itu didirikan. Cao Qingyu menganggup dan menganalisis, area sekitar Mao Solem itu bobrok dan sunyi, seperti reruntuhan, tetapi Mao Solem dan loh batunya masih baru. Jadi seseorang datang ke sini dalam beberapa hari terakhir untuk merenovasi makam dan batu nisan. Petik 2 titik petik 2. Jitian Xing menjawab, dan matanya tertuju pada tablet batu. Pada loh batu berwarna hitam coklat tersebut terdapat beberapa baris karakter berwarna merah tua yang bertuliskan dengan jelas, makam ayah Lin yang penuh kasih dan ibu yang berbudiluhur. Di pojok kanan bawah nisan terdapat enam karakter berwarna merah tua. Lin Sueli, seorang gadis yang tidak berbakti. Saat aku melihat kata-kata Ji, aku hanya bisa membuka alisku. Cao Qingyu juga tiba-tiba menyadari, menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, tebakan kami benar. Ini adalah rumah Nona Lin, Gua Lin. Di makam ini, orang tua Nona Lin dimakamkan. Pasti tiga hari yang lalu dia kembali di sini untuk memuja orang tuanya dan merenovasi makam dan batu nisan. Jitian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan nada rendah, saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Jika dia kembali untuk memuja orang tuanya dan memperbaiki Mausolem, dia akan kembali ke Sensu. Tapi dia belum muncul sampai sekarang dan dia tidak ada di gua ini. Saya khawatir dia dalam masalah atau dia pergi ke tempat lain. Cao Qingyu tidak bisa menahan cemberut dan bertanya dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Di mana saya harus pergi mencarinya? Jitian Xing berpikir sejenak, mengangkat alisnya dan berkata, jangan khawatir, saya punya cara. Dengan itu, dia berbalik dan pergi dengan batu giok itu dan bergegas ke pintu keluar gua. Seperempat jam yang lalu, di halaman Phoenix, Meng Yu, dengan empat penjaga baju besi hitam, berdiri dengan hormat di halaman pertama dan menunggu dengan sabar. Sesaat kemudian, lelaki tua berjubah ungu berjanggut datang ke istana dengan empat dewa baju besi emas dan tiga puluh dua dewa baju besi perak. Meng Yu dengan cepat menyambutnya, tersenyum dan memberi hormat dengan hormat, berkata, bawahan saya Meng Yu, saya menantikan kedatangan Grand Master di bawah Mahkota Master Nasional. Dan untuk menyambut empat komandan dan tiga puluh dua kapten dari tentara terlarang. Meng Yu menunjukkan kerendahan hati dan antusiasme yang besar, yang tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada guru nasional. Ia juga merawat empat komandan dan tiga puluh dua kapten tentara terlarang yang dibawa oleh divisi nasional. Guru nasional sangat puas dengan penampilannya dan sedikit mengangguk, Meng Yu, kamu punya pikiran. Tolong segera bangun. Terima kasih banyak, Meng Yu mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, dan dengan cepat memimpin guru nasional keaula untuk duduk dan minum teh. Selama seluruh proses, dia membungkuk dan menyanjung tanpa rasa malu. Keempat komandan pasukan terlarang tertawa diam-diam. Tiga puluh dua kapten tentara terlarang, yang terluka parah, berada dalam kesusahan dan depresi. Saat ini, melihat sikap Meng Yu, dia menghormati mereka, dan suasana hatinya jauh lebih baik. Setelah master nasional duduk, dia tidak tega minum teh sama sekali. Dia bertanya dengan lugas, Meng Yu, apakah Lin Sui masih di istana ini? Apakah dia melihat sesuatu yang tidak biasa? Meng Yu membungkuk dengan cepat dan menjawab sambil tersenyum, Tuan nasional itu brilian. Lin Sui tidak bodoh. Dia telah menyadarinya. Kelainan pagi ini, dia menerobos pertahanan dan melarikan diri dari istana. Namun, bawahannya telah berjaga-jaga dan datang untuk mencegatnya tepat waktu. Sekarang, dia diikat oleh bawahannya dengan rantai jiwa dan ditekan secara rahasia. Kamar istana bawah tanah. Bagus, Tuan nasional jelas merasa lega dan segera bangkit dan pergi ke luar aula. Ayo pergi, kamu akan mengambil tempat duduk ini untuknya sekarang. Meng Yu tertegun sejenak, dan dengan cepat menasihatinya, jangan khawatir. Lin Sui telah terluka parah dan disegel oleh bawahannya. Sangat mustahil baginya untuk melarikan diri. Kamu adalah tubuh yang tak tertandingi. Bagaimana? Bisa kamu pergi ke istana bawah tanah yang gelap untuk menemukannya? Kamu tunggu di sini sebentar. Bawahanku akan membawanya dan memberikannya kepadamu. Setelah memikirkannya sebentar, Tuan nasional juga merasa bahwa dia terlalu cemas dan tidak tenang dan bermartabat. Oleh karena itu, dia berpura-pura batuk dua kali, dengan sengaja mengambil posisi tenang dan bermartabat, menganggukkan kepalanya dan berkata, Baiklah, Meng Yu punya pikiran, silakan lakukan. Meng Yu dengan cepat membungkuk dan bergegas ke ruang rahasia istana bawah tanah. Tidak lebih dari seratus waktu istirahat, dia membawa Lin Sui yang berlumuran darah kembali ke Aola. Putong. Meng Yu tidak merasa kasihan padanya. Dia melemparkan Lin Sui dengan keras ke tanah dan melapor kepada guru nasional, di bawah mahkota guru nasional, Lin Sui telah tiba. Tolong beritahu saya. Saat melihat Lin Sui, mata guru tertuju padanya dan tidak bisa digerakkan lagi. Yah, kamu bisa keluar dari sini. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Meng Yu mundur ke satu sisi dan memandang Lin Sui dengan bermartabat. Pada saat ini, Lin Sui terikat erat oleh rantai jiwa kota dan kekuatan sucinya disegel. Dia hanya bisa duduk di tanah dan tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru yang telah diwarnai merah dengan darah dan rambut panjangnya juga tersebar menutupi pipinya. Meski mengalami cedera parah, dia tidak koma dan tetap terjaga. Mendengar kata-kata Meng Yu, dia melihat ke divisi nasional dan melihat ke komandan pasukan terlarang dan para kapten. Lin Sui mengerutkan kening dan merengut dan berpikir dalam hatinya, orang ini adalah Raja Dewa Puncak. Ada empat dewa superior dan 32 dewa menengah di sini. Kostum adalah penjaga elit kerajaan iblis. Jika aku jatuh ke tangan Tuhan Nasional, aku tidak akan pernah melarikan diri bahkan jika aku memiliki kemampuan hebat. Sudah berakhir, ini jalan buntu. 3308 Dalam keadaan seperti itu, hati Lin Sui penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Sosok berjubah putih dan rambut hitam di benaknya menjadi semakin jernih dan megah. Pada saat ini, sebuah ide muncul di benaknya tanpa alasan. Tian Xing, andai saja kamu bisa datang tepat waktu dan menyelamatkanku dari sini. Tentu saja, gagasan itu hanya sesaat. Karena dia juga tahu bahwa kali ini dia kembali ke kota Suanglong, memang agak gegabuh. Dia tidak memberi tahu siapapun kecuali Chow King Yu. Chow King Yu tidak mengenalnya dan tidak akan peduli dengan keselamatannya. Sekarang setelah tiga hari berlalu, Chow Xing Yu pasti sudah mengemudikan Senzu dan meninggalkan kota Suanglong. Adapun Ji Tian Xing, dia masih harus berlatih dalam pengasingan. Chow King Yu tidak berani mengganggunya. Meskipun Ji Tian Xing adalah seorang jenius yang tiada taraf, tetapi dia tidak dapat memprediksi bagaimana dia bisa datang ke Feng Yuan untuk menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, hati Lin Sui hanya pahit dan ada sedikit penyesalan. Pada saat ini, Master Nasional melambaikan cahaya keemasan, meniup rambut panjang Lin Sui yang tersebar dan memegang dagunya. Lin Sui, lihat ke atas, biarkan aku melihatmu. Meskipun, Lin Sui memiliki seratus kengganan. Tapi cahaya keemasan, memegang dagunya, mengangkat kepalanya sedikit, membuatnya melihat ke arah guru. Meski ekspresinya muram dan marah, wajahnya berlumuran darah. Namun, setelah menatapnya sejenak, guru itu tiba-tiba menyeringai. Memang seperti dua kacang polong, putri remnya sama bagusnya dengan dia, setidaknya 80 persen sama. Lin Sui mengerutkan keningnya dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu penguasa nasional kerajaan Iblis Langit? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak punya permusuhan denganmu. Karena kamu tahu identitas Tuan Lin, kamu mungkin tidak bisa untuk melarikan diri. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian. Haha tampaknya ayahmu menyembunyikan segalanya, bahkan kamu berada dalam kegelapan. Dia menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Dia juga mengambil keturunan keluargaku, yang menyebabkan kerugian besar kepada keluargaku dan hampir menghancurkan separuh klan. Kamu mengatakan bahwa kami berseteru dengan ayahmu. Bagaimana kami bisa menyebutnya tidak ada ketidakadilan atau kebencian? Melihat diamnya Lin Sui, guru nasional dengan sengaja berpura-pura ramah dan berkata dalam anada lembut, namun, ayahmu telah dihukum dan meninggal. Orang mati sudah tiada, dan aku tidak akan mengejar dosanya lagi. Hanya ibumu yang awalnya memiliki masa depan cerah. Dia bisa menjadi orang suci di keluargaku dan membawa keluargaku menuju kejayaan. Sayangnya dia sempat kebingungan dan melakukan dosa yang tak termaafkan, yang menyebabkan kerugian besar bagi keluargaku dan nyawanya sendiri. Tentu saja, orang tuamu telah meninggal lebih dari seribu tahun. Saya tidak ingin mengejar apapun lagi. Kamu tidak perlu terlalu membenciku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Bagaimanapun juga, kamu sama dengan yang ini. Anda memiliki darah orang luoca. Kalau soal senioritas, kamu harus memanggilku Paman. Lin. Sue tertegun sejenak, dan segera menunjukkan cibiran mencemoh. Paman. Haha aku hanya punya orang tua dan aku tidak punya Paman yang berengsek. Anda bahkan lebih tidak layak. Wajah tuannya muram, dan matanya dipenuhi kabut. Seorang komandan tentara terlarang di sebelahnya, dengan sangat bijaksana mengangkat tangannya, memainkan beberapa lampu ajaib, dan menghadap ke wajah Lin Suevan. Pelacur yang berani, jika kamu berani bersikap kasar kepada guru nasional, kamu tidak bisa dimaafkan. Pa, bang. Dengan beberapa tamparan keras di wajahnya, pipi Lin Sue tiba-tiba membengkak dan mengeluarkan darah, dan ada juga darah di dalamnya. Mulut dan hidungnya. Guru nasional melambaikan tangannya dengan sikap belas kasihan dan berkata, lupakan saja, komandan Wu, keluar dari sini. Bahkan jika Lin Sue tidak patuh lagi, tapi bagaimanapun juga dia adalah anakku, bagaimana aku bisa tega menyalahkannya. Lin. Sue melihat penampilannya dan berkata tanpa ampun, orang tua, kamu tidak berpura-pura berada di sini. Itu menjijikan. Anda membiarkan Meng Yu menangkap saya, apa plotnya? Jangan bilang kamu ingin menikah denganku, itu hanya akan membuat orang tertawa. Tuan nasional marah dan wajahnya sehitam dasar pot. Dia mampu memahami karakter Lin Sue. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, aku baru saja mengatakannya. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kali ini aku datang ke kota. Suanglong, aku hanya ingin membawamu pergi dan kenali leluhurmu. Ah, bah, Lin Sue berkata, jangan sombong. Orang tuaku sudah meninggal, aku tidak punya kerabat, aku bukan berkebangsaan luoca, kamu hanya benci orang tuaku, tapi kamu tidak punya kesempatan untuk membalasku. Jika kamu ingin menyiksaku, demi menghilangkan kebencian di hatiku, atau mati secepatnya. Aku lebih baik bunuh diri daripada membiarkanmu berhasil guru nasional segera menunjukkan cibiran olok-olok, penuh percaya diri, saya tidak ingin mengatakannya lagi, Anda ada di tangan saya, hidup dan mati ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda menerima hidup Anda, penderitaan Anda akan berkurang. Jika Anda keras kepala, jangan salahkan saya karena kejam dan tanpa ampun. Setelah itu, Sang Master memegang formula ajaib di tangan kanannya, dan mendesak sepuluh kekuatan sukses untuk membuat segel ilahi yang mempesona. Suwa. Segel yang rumit dan misterius, seperti simbol khusus, menembus dahi Lin Sui. Lin Sui menyadari hal buruk, ingin menghindari dan melawan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tanda khusus dari cahaya darah yang berkedip-kedip, setelah mengebor ke dahinya, kemudian menyatu dengan keilahiannya dan bersembunyi. Meskipun tanda khusus itu tidak memiliki daya ledak untuk saat ini, saya tidak tahu apa kemanjuran dan ancamannya. Tapi Lin Sui tidak perlu menebak bahwa dia bisa mengendalikan hidup dan matinya. Dia memelototi guru nasional dan mengutuk dengan marah, bajingan yang penuh kebencian, kamu jahat dan berbahaya. Namun, serangan bahasa tidak ada gunanya. Tuannya tidak marah, dan bahkan mencibir dengan puas. Beri aku hidupmu, gadis kecil. Hidup dan matimu, dan takdirmu, dikendalikan oleh kursi ini. Ketaatan pada perintahku baik untukmu dan aku, haha. Sambil tertawa, Sang Master berdiri dan berjalan keluar balai. Empat komandan tentara terlarang segera mengikuti, dua diantaranya mengikuti divisi nasional, dan dua lainnya mengawal Lin Sui. Meng Yu juga segera mengikuti, membungkuk dan memberi hormat, berkata, bawahanku mengirimkan mahkota guru nasional. Sepertinya dia akan mengusir Sang Master, namun nyatanya dia mengingatkannya untuk tidak melupakan kontribusinya. Guru nasional datang ke gerbang Aula dan berhenti. Dia tidak menoleh ke belakang, dan berkata dengan bermartabat, Meng Yu, kamu telah membuat prestasi besar kali ini. Aku akan mengingat kontribusimu, tunggu saja. Ketika kamu menyelesaikan bisnismu, kamu akan diberi imbalan yang sesuai. Mendengar ini, Meng Yu merasa seolah-olah dia telah meminum pil yang menenangkan. Dia segera berkata dengan gembira, terima kasih atas dukunganmu. Bawahanku akan hancur total dan setia sampai mati. Tuan, nasional terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongnya. Jadi dia keluar dari Aula dengan lambayan lengan bajunya yang besar. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan halaman Kifeng, menaiki kapal Dewa Seribu Zhang, dan pergi dengan kecepatan tinggi. 3.309 Meng Yu, dengan empat penjaga, berdiri di gerbang halaman Kifeng dan menyaksikan kapal perang Tuan Kekaisaran pergi. Baru setelah kapal perang itu menghilang di langit, dia menarik kembali pandangannya, dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. Dia mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri, aneh, bagaimana mungkin Tuan-nya terbang ke selatan. Dia harus pergi ke utara untuk kembali ke kota Kekaisaran. Dia terbang ke selatan. Bukankah itu untuk meninggalkan Kekaisaran dan memasuki wilayah Yunyang Selatan? Tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini, wajah Meng Yu menjadi muram dan berkata dengan suara gelap, benci. Kerubah tua terkutuk, kebanyakan bersama Lin Sui, pergi ke wilayah Yunyang untuk menangani urusan orang Luo Cha. Saat dia menangani urusan orang-orang, Luo Cha kebangsaan Luo Cha dan kembali ke kota Kekaisaran Kekaisaran Tiannyao, dia akan membantuku menjadi seorang putri. Dengan cara ini, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu untuk menjadi seorang putri. Jika sesuatu terjadi pada rubah tua, atau jika dia tinggal di suku Luo Cha dan tidak kembali, apakah aku tidak akan melakukan apa-apa? Membaca ini, wajah Meng Yu menjadi lebih hitam dan hatinya dipenuhi amarah. Namun, dia lemah dalam kekuatan dan status rendah. Sekalipun ada lebih banyak kemarahan dan kengganan di hatiku, aku hanya bisa menahannya dengan paksa. Lagi pula, dia tidak punya cara untuk memihak pihak lain. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia menenangkan amarahnya dan berkata, kembali ke balai kota. Saat dia berbicara, dia akan terbang ke langit dan kembali ke kota Suanglong dengan empat penjaga. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak ada suara di belakangnya dan tidak ada yang menjawab. Karena ragu, dia tanpa sadar menoleh, tetapi menemukan bahwa keempat penjaga baju besi hitam itu hilang. Hah? Meng Yu tiba-tiba terkejut dan melihat sekeliling dengan waspada, mencari jejak penjaga baju besi hitam. Saat itu, beberapa bayangan gelap turun dari langit, memercikkan debu ke sisinya. Meng Yu menunduk dan melihat empat mayat tergeletak di tanah. Meski tidak ada bekas luka di sekujur tubuh mereka, bahkan setetes darah pun tidak. Namun keilahian mereka telah hancur dan semangat mereka telah musnah. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Keempat mayat ini adalah pengawalnya yang paling setia. Tubuh Meng Yu kaku, wajahnya pucat, dan keringat dingin muncul di dahinya. Membunuh pengawal ganda dari empat raja bukanlah hal yang menakutkan. Teror sebenarnya adalah empat penjaga terbunuh tepat di sampingnya, dan mereka mati dengan tenang. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya kekuatan orang-orang yang melakukan gerakan tersebut. Siapa? Siapa itu? Keluar dari sini. Meng Yu mencabut pedangnya dengan ketakutan, menegangkan sarafnya dan mencari jejak musuh. Saat ini, dia melihat ada dua sosok lagi di depannya sepuluh langkah jauhnya. Seorang pemuda tampan berjubah putih dan rambut hitam, dan seorang pria protos yang tinggi dan polos. Dua orang satu demi satu, seperti tuan dan pelayan, menatapnya tanpa ekspresi. Meng Yu segera mengepalkan pedang ajaibnya dan menatap pemuda itu dalam jubah putih. Dia bertanya dengan suara yang dalam, siapakah yang mulia? Mengapa-mengapa membunuh penjaga saya? Aku tidak mengenalmu. Saya seharusnya tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadap Anda. Tidak ada keraguan tentang itu. Dua orang yang tiba-tiba muncul adalah Jitian Sing dan Ceo Xing Yu. Sebelum meninggalkan Gualin, mereka pergi ke kota Sangyong dan menyelinap ke rumah tuan. Jitian Sing berencana untuk mengendalikan tuan kota Naga Ganda dan memintanya petunjuk dan berita tentang Lin Sui. Jika pihak lain tidak mengetahuinya, dia juga akan memerintahkan penguasa kota Naga Ganda untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk menemukan Lin Sui. Lagi pula, penguasa kota Suanglong adalah ular lokal yang mampu mengirimkan banyak penjaga. Dan Aili Ners. Tapi sayang sekali tuan Naga Ganda tidak ada di rumah tuan. Jitian Sing menangkap pengurus rumah tangga dan mencoba mencari tahu keberadaan tuan kota Naga Ganda. Mengetahui bahwa penguasa kota Suanglong berada di halaman Kifeng, dia teringat bahwa lelaki tua berjubah ungu dan banyak penjaga telah memasuki halaman Kifeng. Jadi dia dan Cao Qingyu bergegas ke halaman Kifeng. Dua orang mengintai dalam kegelapan, lalu menjelajahi situasi di aula. Saat itu, Lin Sui diikat dengan rantai perunggu dan duduk di aula berlumuran darah. Guru nasional membuat tanda khusus dan menuangkannya ke dalam keilahian Lin Sui untuk mengendalikan hidup dan matinya. Cao Qingyu ingin mengambil tindakan tegas dan dengan paksa memasuki aula dan menyelamatkan Lin Sui. Namun, Jitian Sing menyadari kelainan tersebut dan menyadari bahwa insiden tersebut sangat rumit dan rumit. Jadi dia dan Cao Qingyu bersembunyi di kegelapan dan terus mengamati. Baru setelah guru nasional pergi bersama Lin Sui, dia dan Cao Qingyu muncul dan membunuh empat penjaga Meng Yu. Saat ini, kedua orang itu menatap mata Meng Yu, juga dingin dan tanpa ampun, seperti menatap orang mati. Meng Yu terpesona oleh paksaan Jitian Sing, hanya merasakan punggungnya terasa dingin. Jitian Sing mengabaikannya dan berkata kepada Cao Qingyu bahwa dia saya mengintrogasinya selagi kita dalam perjalanan. Cao Qingyu menganggup tanpa ragu, mengangkat tangan kanannya dan menggenggam Meng Yu. Meng Yu menyadari bahwa itu tidak baik dan tidak ragu-ragu menunjukkan kedipan dan ingin melarikan diri. Namun, cakar Cao Qingyu yang tampaknya biasa telah membatasi ruang seratus mil dan menekan Meng Yu. Meng Yu tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya kaku dan terpaku di tempatnya. Dia hanya bisa ditangkap oleh Cao Qingyu. Puff-puff! Cao Qingyu, dengan jari ditekuk, menembakkan sembilan cahaya ilahi dan menuangkannya ke tubuh Meng Yu. Tiba-tiba, tubuh, roh, dan kekuatan Meng Yu disegel seolah-olah membatu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berbicara dan berpikir. Cao Qingyu menawarkan kapal perang tingkat raja dan terbang ke dalamnya bersama Jitian Sing. Selanjutnya, dia mengemudikan kapal meninggalkan halaman Kifeng dan terbang ke selatan secepat kilat untuk mengejar guru nasional dan Lin Sui. Meng Yu diserahkan olehnya kepada Jitian Sing, yang membawanya ke ruangan gelap. Putong! Jitian Sing melempar Meng Yu ke tanah, menarik kursi giok dan duduk dengan pedang damaskus. Dia menginjak wajah Meng Yu dengan satu kaki, menatapnya dari posisi memerintah, dan berkata dengan dingin, apakah kamu penguasa kota Naga Ganda? Saya tidak suka membuang waktu. Apa hubungan antara kamu dan Lin Sui? Mengapa kamu ingin menjadi antek guru nasional dan membunuh Lin Sui? Kamu hanya punya satu kesempatan. Kamu bisa menjawab ketika kamu memikirkannya. Jika ada sedikit kepalsuan, aku akan membuatmu menyesal terlibat dalam hal ini dunia. Meskipun Jitian Sing tidak marah, tekanan yang tak terlihat membuat Meng Yu sangat ketakutan dan berkeringat. Dia menunjukkan tatapan memohon di matanya dan tangisan di pita suaranya, Tolong maafkan saya, Tuan. Tolong jangan marah. Penjahat dan Lin Sui tidak memiliki kebencian, dan saya tidak ingin menyakitinya, tapi saya tidak punya pilihan selain bertindak sesuai perintah. Tanpa menunggu Meng Yu selesai, mata Jitian Sing menjadi dingin. Dengan jentikan tangan kanannya, Jitian Sing menembakkan api ungu tua dan mendarat di telapak tangan kanan Meng Yu. Tiba-tiba, seluruh telapak tangan kanannya terbakar, daging dan sum-sum tulangnya menjadi abu. Rasa sakit yang tak tertandingi membuat Meng Yu mengejang di sekujur tubuhnya, memutar wajahnya, dan mengeluarkan jeritan yang memilukan. Apalagi setelah telapak tangannya terbakar menjadi abu, api ungu tua itu tidak melemah sama sekali, melainkan menyebar ke atas sepanjang pergelangan tangannya. Meng Yu sangat tersiksa hingga dia hampir putus asa. 3.310 Dalam sepuluh nafas, seluruh lengan kanan Meng Yu terbakar menjadi abu. Penderitaan yang tiada taraf, biarkan kemauannya runtuh, menangis minta ampun. Tuan, selamatkan hidupmu, aku salah, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tidak ada kata kosong, tolong beri aku kesempatan lagi. Untungnya, Meng Yu tersegel dan tidak bisa bergerak. Jika tidak, dia akan bersujud dan memohon belas kasihan. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan mematikan api ungu tua itu. Meng Yu terbebas dari rasa sakitnya, terengah-engah dan berkeringat seperti hujan. Setelah beberapa saat, dia memulihkan kekuatannya dan sedikit tenang. Dia mengatakan yang sebenarnya, Tuan, saya adalah penguasa kota Suanglong, Meng Yu. Lebih dari seribu tahun yang lalu, ayah Lin Sui, Lin tidak bisa, dan ayah saya Meng Kuo adalah teman dekat. Kedua keluarga kami adalah teman dunia. Di bawah ancaman kesakitan dan kematian, Meng Yu dengan jujur menjelaskan identitasnya, hubungannya dengan Lin Sui, dan asal mula kebenciannya. Setelah dia selesai berbicara, Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya, Tidak bisakah Lin menindas tuanku dan menghancurkan leluhurku? Rokok Niang Sha Ling Sui adalah putri suci warga negara Luo Cha. Apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya. Beraninya Meng Yu bersembunyi dia. Dia berkata, ada Sekte Wan Fa di wilayah Yunyang di selatan, yang merupakan salah satu dari sepuluh sekte teratas di wilayah Yunyang. Lin tidak bisa menjadi murid Sekte Wan Fa. Gurunya adalah tetua klan. Tidak tahu apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia membunuh tuannya dan melarikan diri dari Wan Fa Song. Kemudian, dia mengenal Yansi, orang suci berkebangsaan Luo Cha, dan dia tidak tahu bagaimana menanamkan perasaan yang mendalam. Akibatnya, Chai Yansi mengkhianati orang-orang Luo Cha dan mengikutinya untuk melarikan diri dari wilayah Yunyang dan bersembunyi di wilayah Tianbei agar tetap anonim. Meng Yu memberitahu Jitiansing semua informasi yang dia ketahui. Jitiansing berulang kali bertanya beberapa kali, melihat Meng Yu benar-benar tidak mengetahui lebih banyak informasi orang dalam. Ini hanya menghentikan pertanyaan yang mendesak. Semua hal ini bersifat rahasia. Bagaimana Anda, seorang penguasa kecil kota Suanglong, bisa mengetahuinya? Meng Yu menunjukkan ekspresi sedih dan marah di wajahnya dan menjelaskan, karena Chai Yansi dan Lin tidak bisa mati satu demi satu. Lin Sui juga mengejar Lin San dan meninggalkan kerajaan iblis. Namun, orang-orang Wan Fa Song menelusuri kembali ke sana. Kekaisaran iblis surga dan menemukan ayahku Mengkuo. Wan Fa Song kejam dan bengis. Dia menyiksa ayahku dan memaksanya bertanya tentang keberadaan Lin. Mengetahui bahwa Lin tidak mungkin mati dan keluarga Lin telah hancur, Wan Fa Song berbalik kemarahannya pada ayahku dan memukulinya sampai mati. Tidak lama setelah itu, orang berkebangsaan Luoca menemukan kota Suanglong lagi. Dibandingkan dengan Wan Fa Song, Luoksi dari Luoca lebih kejam. Dia membunuh ayahku. Berbicara tentang ini, Meng Yu menunjukkan ekspresi kertakan, matanya penuh kebencian. Meskipun dia meninggalkan kota Suanglong tepat waktu, dia mengira dia bersembunyi. Namun setelah bertahun-tahun melakukan penyelidikan dan penyelidikan, saya akhirnya menemukan kebenarannya. Namun pada saat itu, Luo Xie telah mendapatkan kepercayaan Kaisar dan dianugerahi gelar guru nasional. Aku terlalu lemah untuk membalaskan dendam ayahku. Luo Xie masih menolak menyerah dan ingin melacak keberadaan Lin Sui. Oleh karena itu, dia kembali ke kota Suanglong sebagai guru nasional, merekrut saya untuk bekerja untuknya, dan memantau gua keluarga Lin. Saya tidak bisa menolak, saya hanya bisa menanggung penghinaan dan mengumpulkan kekuatan saya dalam diam. Ji Tian Xing tahu bahwa penguasa nasional Kekaisaran Tianyao adalah Luo Xie, dan dia adalah tokoh kunci kebangsaan Luo Cha. Dia memandang Meng Yu dengan dingin dan bertanya dalam as suara yang dalam, jadi, kamu mengkhianati Lin Sui tanpa ragu-ragu, mengabaikan persahabatan keluarga Lin. Untuk mendapatkan pahala dari guru nasional, Anda sengaja menangkap Lin Sui dan menyerahkannya kepada guru nasional. Meng! Yu terdiam beberapa saat, lalu dia berkata dengan marah, ada apa denganku? Mereka membunuh ayahku, ayahku tidak bersalah. Haha! Ji Tian Xing mencibir, orang yang menyebabkan Wan Fa Song dan Luo Cha mengejar dan membunuh adalah Lin tidak bisa, Lin Sui tidak tahu, dia juga tidak bersalah. Kegembiraan emosional Meng Yu, tanpa ragu-ragu minuman dingin, tapi dia adalah putri Lin tidak bisa dan mengerem anak laki-laki merokok, dia tidak bersalah. Ji Tian Xing memandangnya tanpa ekspresi, matanya dingin dan nadanya acu-ta'acu, kalau begitu, kamu bisa mati. Saat suara itu jatuh, dia perlahan mengangkat telapak tangan kanannya dan menekannya ke kepala Meng Yu. Wajah Meng Yu menjadi pucat, dan dia bertanya dengan panik, mengapa? Mengapa kamu membunuhku? Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Kamu tidak menepati janjimu. Kamu bajingan yang tidak jujur. Ji Tian Xing mencibir, Lin Sui tidak bersalah, tapi menurutmu dia harus mati. Anda merancang untuk menangkapnya dan memberikannya kepada guru nasional Luo Xie, hanya untuk membunuhnya. Apakah kamu tidak pantas mati? Meng Yu tertegun sejenak, lalu berteriak, tidak. Dia tidak akan mati. Luo Xie dan dia berasal dari klan yang sama. Mereka hanya ingin membawanya kembali ke masyarakat Luo Cha. Luo Ye tidak akan membunuhnya. Anda pasti akan mengerutkan kening, tentu saja Meng Yu sepertinya melihat harapan untuk bertahan hidup dan dengan cepat bersumpah, Lin Sui adalah putri Cha Yan Zi, yang sangat penting bagi orang Luo Cha. Luo Xie tidak berani membunuhnya. Ji Tian Xing memikirkannya sejenak dan menebak alasannya, yang membuatnya merasa lega. Oleh karena itu, dia menyeringai pada Meng Yu dan berkata, tugasmu telah selesai, saatnya istirahat. Saat dia berbicara, telapak tangan kanannya mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, dan memukulnya dengan keras di bagian atas kepala Meng Yu. Bang! Dengan suara yang tumpul, kepala Meng Yu masih utuh, tetapi kekuatan teror menembus ke dalam pikirannya dan menghancurkan semangatnya. Meng Yu kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Tubuhnya kaku dan terpana, matanya membelalak, dan dia masih mempertahankan ekspresi ngerinya. Dia tidak pernah mengira Ji Tian Xing begitu kejam. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon belas kasihan dan menceritakan semua rahasianya, dia akan mati. Setelah membunuh Meng Yu, suasana hati Ji Tian Xing tidak berubah-ubah, jadi dia mengeluarkan pecahan keilahiannya dengan memutar tangan kanannya di sekitar kepalanya beberapa kali. Kemudian, Ji Tian Xing mengayunkan api ungu tua dan membakar tubuh Meng Yu menjadi abu. Dia mulai menyempurnakan bagian-bagian keilahian Meng Yu dan menyerap ingatan rohnya untuk memastikan bahwa dia tidak menyembunyikan berita penting apapun. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Dalam waktu setengah bulan, Cao Qing Yu bertanggung jawab atas kapal perang kelas raja, menyusul kapal perang tuan kekaisaran Luo Xie dan terbang jauh ke selatan. Dalam perjalanannya, kapal perang Diok Biru selalu mengikuti tuan nasional, menjaga jarak ribuan mil. Kapal perang safir itu tetap tidak terlihat dan menahan nafasnya. Itu tidak pernah ditemukan oleh Master Nasional. Ji Tian Xing telah lama menyempurnakan pecahan keilahian Meng Yu dan merebut ingatan jiwa Meng Yu. Fakta membuktikan bahwa Meng Yu tidak mengetahui banyak rahasia. Dia memberitahu mereka semua untuk bertahan hidup, dan tidak menyimpan rahasia penting apapun. Ji Tian Xing memahami alasannya dan memutuskan bahwa Guru Nasional tidak akan membunuh Lin Sui. Dia sabar dan mengikuti sepanjang jalan. Dia memutuskan untuk mengikuti Master Nasional untuk memasuki wilayah kewarga negaraan Luo Cha, dan kemudian menyelamatkan Lin Sui. Terima kasih telah menonton!